Halo, co-friend. Di sini ada soal tentang bangun ruang. Ada bangun ruang tabung, dan yang ditanyakan adalah luas permukaannya. Kita cari jawabannya bareng-bareng, co-friend. Di sini, tinggi tabungnya 5 cm, disimbolkan dengan T. Dan jari-jari tabungnya 10 cm, disimbolkan dengan R. Maka diketahui, jari-jari sama dengan 10 cm, dan tinggi sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Rumus luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Kita cari dulu luas alasnya, co-friend. Alas tabung berbentuk lingkaran, maka kita gunakan rumus luas lingkaran, yaitu P x R2. Di mana P ada 2 macam, co-friend. P 22 per 7 digunakan jika jari-jari habis dibagi 7. Dan P 3,14 digunakan jika jari-jari tidak habis dibagi 7. Di sini, jari-jarinya tidak habis dibagi 7. Maka kita gunakan P yang 3,14, co-friend. Jadi luas alas sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat 2. Kita jabarkan 10 pangkat 2 menjadi 10 dikali 10. 3,14 dikali 10 dikali 10 sama dengan 314. Satuannya cm persegi. Nah, sekarang kita cari luas selimutnya. Rumus luas selimut tabung adalah keliling alas dikali tinggi. Nah, untuk kelilingnya kita gunakan rumus keliling lingkaran, yaitu 2 dikali P dikali R. Maka luas selimut tabung sama dengan 2 dikali P dikali R dikali tinggi. Kita masukkan co-friend angkanya. Sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 5. Kita hitung bareng-bareng ya, co-friend. Hasilnya adalah 314. Satuannya cm persegi. Nah, kita sudah mendapatkan luas alas dan luas selimut. Sekarang kita masukkan ke dalam luas permukaannya, yaitu 2 dikali 3,314 ditambah 314. Nah, di sini ada yang di dalam kurung, ada perkalian, dan ada penjumlahan. Untuk mengerjakannya, kita gunakan prioritas operasi hitung. Pada prioritas operasi hitung, yang pertama kali dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung, yang kedua perkalian dan pembagian, yang ketiga penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam prioritas yang sama, maka kita kerjakan dari kiri. Nah, di soal ini ada yang di dalam kurung co-friend, maka kita hitung dulu yang di dalam kurung. 2 dikali 314 sama dengan 628, ditambah 314. 628 ditambah 314 sama dengan 942. Satuannya cm persegi. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya, co-friend. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.